Halo semua, selamat siang menjelang sore. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, wawm samastriastu, nambah budaya, dengan salam penyiciwa, berbun, menghasilika, swadikat. Selasa 12 Maret 2019, hari ke-73 di tahun 2019, Maret ke-2. Hari selasa ke-2, maksudnya di bulan Maret 2019, ada yang mau saya bicarain. Ini kaitannya, sebenarnya udah lama banget saya pengen ngomong ini. Pengen memfokuskan ngomong tentang salah satu program yang dijanjikan oleh Pak Presiden Jokowi, yang saya dukung. Memang ada kaitannya dengan saya. Orang mungkin hanya melihat, saya ini dari luarnya aja. Kelihatan dari luar saya ini, gak sekolah, gak belajar, gak kuliah, gak kerja, dan seterusnya. Ini masih lanjutan dari yang kemarin tuh, yang saya kesal sama orang, namanya Pak Eri, Jokowi, Jokowi, Jami Al-Karim, dia sok-sokan nasihatin saya, yang kemarin-kemarin itu. Sok-sokan nasihatin saya, saya masih kesal dengan beliau sampai sekarang. Gini loh, guys, yang pengen saya sampaikan. Anda kan cuma kenal saya dari luar doang. Ibaratnya Anda tuh cuma ngeliat saya itu, kalau Anda ngeliat buku cuma dari... Dari sampulnya, dari covernya doang. Dari sampulnya, dari covernya doang. Liat saya yang asumsinya seperti tadi. Kemudian, ada orang yang berasumsi, saya ini bodoh, goblok, dan seterusnya. Itu kan cuma dari... Kalau mobil itu, dari tampilan eksteriornya doang. Kalau rumah itu dari bagian luarnya aja. Kan kita nggak tahu kan, bagian dalam rumah itu seperti apa. Bagian dalam mobil itu seperti apa. Kecuali kalau mobil itu unlock. Mostly memang mobil itu di kunci. Kecuali kalau memang lagi display dalam ada pameran. Atau mungkin, ya gitu lah. Tapi most cars unlock. Most cars are locked. Kebaikannya mobil itu, mau mobil baru, mau mobil bekas yang dijual. Itu kebaikan biasanya dalam keadaan terkunci. Sampai yang megang kunci itu membukakan pintunya. That's it. Nah, orang kan hanya melihat saya ini ibarat dari luarnya doang. Dari sampulnya doang. Yang tadi saya sebutkan itu. Nah, yang saya pengen ngeliat itu. Kalau udah tahu saya ini anggur. Nggak kerja. Ya kan? Nggak ada aktivitas lah. Misalnya, yang asumsi dari Pak Eri Jemaah Masjid Al-Karim Bui Minter Permai Jakarta Selatan itu. Ngeliat saya tuh kayak, ya setiap subuh tuh saya internetan. Saya WFN. Padahal Pak Eri itu nggak tahu saya apa yang saya lihat. Saya bayang ngompor dengan teman-teman saya di Facebook. Di salah satu komunitas. Saya juga buka artikel-artikel menarik di Google. Buktinya tadi pagi Anda coba deh nonton vlog saya yang saya menceritakan kisah nyata restorasi Meiji. Dan ada satu hal yang perlu ditiru oleh pemerintah Indonesia dalam restorasi Meiji itu. Itu saya baru buka dari artikel pagi tadi. So, apakah saya menggunakan HP saya ini dengan jelek-jelek? Seperti yang dituduhkan oleh mama saya. Nggak. Mama saya nggak ngeliat saya bukanya apa aja. Mama saya hanya ngeliat dari luarnya doang. Tadi mama saya bilang kan, waktu saya nonton Pak Deddy Susanto. Ini orang nih, kenapa nggak beragama, nggak punya agama kali masa kecil. Masa kecilnya dia luka batin kayak gitu. Loh kalau Pak Deddy Susanto masa kecilnya nggak mengalami luka batin, ya dia nggak jadi motivator atau trainer psikologis nomor satu di Indonesia. Itu aja. Dan masalah Pak Deddy Susanto itu nggak beragama, itu saya bantah. Itu saya bantah banget. Kenapa kok sampai segitunya ya? Ya ternyata mama saya ini adalah Islam fundamentalis. Jadi kalau ada yang paham yang nggak sesuai dengan ajaran mama saya, pasti akan dilawan. Makanya tadi kan saya bilang langsung ke mama saya, Mama ini anti banget dengan yang namanya psikolog dan pelajaran psikologi. Neles kan? Neles kan? Yang utama itu apa? Tapi it's okay lah, saya hargai itu pendapat mama saya. Ya boleh kita nggak menghargai pendapat orang. It's okay lah, saya hargai itu. Memang saya ini kan sekuler dan terbuka ya, open-minded ya. Bisa menerima pendapat dari siapa aja. Kalau yang bagus saya terima, yang jelek ya saya buang. Tapi karena saking saya terbukanya, jiwa dan pikiran saya ini udah empat nih, udah penuh. Makanya anda kalau ketemu saya, saya napasnya suka pendek. Suka bersin-bersin kalau pagi, suka batuk-batuk nggak jelas dan seterusnya. Karena luka batin saya ini nggak disembuhkan, nggak didetok saya ini. Racun-racunnya nggak dikeluarin. Kembali lagi, mama saya bilang, ya kalau kayak gitu ya berdoa aja kepada Tuhan. Berdoa aja. Banyak jikir, banyak berdoa aja sama Allah. Saya udah lakuin nggak ada hasil. So, udah lakuin nggak ada hasil. That's why I left it. That's why I didn't do that anymore. That's why I left my religion, to be honest. That's why I'm an apostate, to be honest. Makanya saya bilang ke mama saya, berulang kali. Mah, bawa aku ke psikolog dong, biar aku lega segala macem. Nggak didengerin sama mama saya. Nah, begitu saya post, saya bagikan itu dengan teman-teman saya di FB. Saya bersyukur banget ada yang pendapat-pendapat yang mencerahkan. Dan saya ketemu jawabannya. Kenapa mama saya anti terhadap yang namanya psikolog. Anti dengan namanya ilmu psikologi. Balik, sokelah. Pandangan saya, saya ini mengatakan bahwa saya ini perlu terapi psikologi. Bersama Pak Diri Susanto. Berapa kali? Lebih dari 10 kali. Kenapa kondisi kejiwaan saya ini udah empat banget. Anda kalau ketemu saya, kenapa? Saya suka pendek. Apalagi kalau saya habis minum kopi. Saya penjoka kopi lho. Tapi saya pendek. Suka batuk-batuk. Suka muntah-muntah. Kalau tidur kadang nggak nyenyak. Makanya kemarin mata saya merah banget. Tapi terapi sepuluh kali. Misalnya saya lebih dari sepuluh kali. Nggak apa-apalah saya bayar Pak Diri Susanto satu setengah juta. Sepuluh kali atau lebih. Pasca terapinya itu yang harus closely monitor. Nah saya harus steril dari orang-orang macam mama saya, bapak-bapak saya, keluarga mama saya, keluarga bapak saya, teman-teman saya yang jelek-jelek. Termasuk beberapa jemaah Masjid Al-Karim yang jelek-jelek. Itu saya harus steril dari situ. Kalau nggak, ya kumet lagi. Ya kambuh lagi. Luka batinnya. Ya saya harus steril dari itu. Itu aja sih yang bisa saya bilang. Nah, kalau sudah tahu saya ini nggak kerja. Pengangguran atau gimana. Yang saya butuhkan itu bukan nasehat. Nasehat mah udah ibaratnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Cuma numpang lewat ruang. Karena udah empat nih pikiran saya nih. Udah empat tau nggak? Udah, 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 udah penuh banget. Gitu lho. Udah penuh banget. Karena selama bertahun-tahun saya diamkan orang yang berasumsi negatif terhadap saya. Sekarang saya jawab. Biar saya ini plong. Gitu lho. Kalau udah tahu saya ini nggak kerja. Saya ini gimana. Ya dibantu dong. Ada langkah konkretnya yang saya mau begitu. Orang itu tanya dulu. Kamu bisanya apa? Kamu keterampilannya apa? Kamu ini. Kamu coba ceritakan deh. Kamu kebisaannya apa? Kamu keterampilannya apa? Nanti insya Allah kalau memang bisa. Saya bantu carikan kamu. Pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Kamu. Kamu orang itu seperti apa gitu loh. Saya itu perlu diajak mengenalkan diri saya dulu gitu loh. Mengeluarkan isinya dari saya ini gitu loh. Sama seperti saya menceritakan isi dari buku yang saya baca. Contoh saya misalnya baca buku itu. Encyclopedia World Book Millennium 2000. Peninggalan amaran papa saya. Apa yang saya ceritakan? Sampulnya? Enggak. Oh saya ceritakan. Oh sampul. Oh ini pak bukunya bagus. Ini bu. Bukunya bagus bu. Sampulnya ini loh. Tulisannya. Sampulnya ini gambarnya gunung. Langit. Terus jadilah tulisannya. Ini yang desain sampulnya begini. Lah orang kagak peduli dengan lampunya. Yang orang mau tahu itu isi bukunya apa. Bukunya itu menceritakan apa. Yang saya harus ceritakan ke orang itu apa. Isi dari bukunya. Coba kamu tanya. Book reviewer. Ada gak reviewer buku yang cuman ngomongin sampulnya doang. Atau covernya doang. Oh ini sampul buku. Buku X misalnya. Ini gambarnya misalnya cewek. Cewek atau cowok. Yang lagi itu menu. Atau gila. Iya kan. Yang desainnya ini kayak. Apa cuma sampulnya doang. Enggak. Isinya. Orang pasti akan review isinya. Orang pasti akan mengeluarkan isi dari buku itu. Nah sama saya juga menceritakan atau mengeluarkan isi dari buku Encyclopedia World Book Millennium 2000 yang saya baca. Apa isi bukunya? Ini bukunya mengenai pengetahuan, mengenai sejarah Amerika, mengenai sistem pemerintahan di Amerika, mengenai data-data konkret dari banyak negara, mengenai teori-teori yang kita banyak yang tidak tahu, dan seterusnya. Yang saya ceritakan tuh isinya sama kayak para penceramah agama. Penceramah misalnya Ustadz, Kiai, Habib. Apa mungkin mereka menceritakan sampulnya Al-Quran? Nah coba saya tantang nih buat yang mabuk agama, mabuk Islam. Coba jawab pertanyaan saya. Apa mungkin ulama, Ustadz, Kiai, Habib, Sheikh hanya menceritakan sampulnya Al-Quran? Enggak, mereka gak ceritakan sampulnya Al-Quran. Mereka menceritakan isi Al-Quran. Bukan sampulnya. Nah, pendeta, pastor, romo, mereka juga gak menceritakan sampulnya Injil. Mana ada saya lihat ceramah dari para pemuka agama sampul kitab sucinya yang diceritakan. Yang pasti yang diceritakan kalau yang tadi saya bilang, pastor, romo, pendeta, itu menceritakan isi dari Injil. Pasti itu. Udah pasti. Sama kayak yang tadi saya bilang, mau Ustadz, Kiai, Habib, Sheikh, Ulama, apapun itu titelnya. Pasti akan menceritakan isi dari Al-Quran. Dan isi dari hadis, bukan sampulnya. Nah makanya saya bilang, kalau misalkan itu, berilah saya waktu untuk menceritakan isi dari dalam diri saya dulu. Jangan langsung nasihatin saya, kamu tuh cari kerja, kek, apa, kek, ya, apa, minta modal sama orang tua. Ya, kalau mama saya mau ngasih saya modal buat Ustadz. Kalau kagak mau, gak, gimana? Minta ini, kek, apa, kek, gitu. Terus berbakti sama orang tua. Orang tua modal mama saya sama bapak samus saya, ngapain saya baktiin? Orang gak bikin saya nyaman, gak bikin saya bahagia di rumah. Apapun yang saya minta, mostly gak diturutin. Gimana saya mau berbakti? Kalau misalnya mama saya tuh bayar sama saya, bisa nerima saya apa adanya. Saya kritik, gak banting HP Android saya. Gak putus aset access wifi ini ke saya. Dan seterusnya. Bikin saya betah di rumah. Bikin saya nyaman. Setiap bulan saya dikasih uang. Pusaha kalau habis dipaketin. Setiap bulan itu, bagaimana. Itu baru saya bakti. Abang lagi bikin Youtube, ma. Itu. Ini akan menjadi terakhir. Tidak ada anak? Saatnya, mama sampe berkondok lima tahun ini. Pa, kalau sudah hari ini bisa aku tunggu. Apa yang sedih lagi? Apa? Apaan saja sama aku? Apaan saja. Tapi apaan ada jika kita terima begitu? Kesulahan bumi ya. Apa, apa model apa? Orang tua saya model apa. Apa? misaf, kamu perasaan luka batin mama luka batin mama Acceptable orang tua kamu akan bikin luka batin mama mu bisa Dan walau kamu sendiri yang sama психolog mau menghadapi kamu... Buatlah, buka batin mama ini pagi, siap malam, kau buka batin mama yang jahat Buatlah, buka batin mama ini, buka batin mama, nak, sampai mama sakitkan kau ini, nak Kau tak mikir, nak, kau hebat, kau nomor satu, kau cuma tahu yang buka batin Allah, buka batin, Allah, kau tahu kan, mama ini sudah tua, nak, jangan lagi kau cinta-cinta terus kayak gitu Selalu kau, kau bilang kau pintar, kipai kau cuma dua, itu pun sudah dua unit pun pintar, apa, apa, kau tunjukkan Itu makanya saya cut dulu karena tadi mama saya dengar saya ngomong kayak gitu Membelah diri, gitu Membelah diri, gitu Ya, tapi nggak apa-apa, mama saya berhak kok Masalah IP saya dua tadi, di single sama mama saya, ya buat saya no problem IP saya bukan menjamin masa depan saya seperti apa Itu aja sih Ya, nggak apa-apa, tadi mama saya membela diri, gitu, itu hak-hak dia Itu aja Katanya tadi Saya nggak pernah ngomong baik-baik Soal orang saya Tapi saya kira Ya, memang saya yang salah, gitu ya, karena saya terlalu Gimana ya Ya, pokoknya gitulah Ya, saya nggak mau nyebut nama mama saya lagi deh Kasian Sekarang gini aja Saya ini lagi kesel sama yang namanya Pak Erick Tadi pagi pas saya YV-an di Al-Karib, dia ngeliat saya Saya nggak nanggep Mungkin saya akan cari waktu yang tepat untuk meluruskan ini langsung ke beliau Saya orangnya nggak gerusa-gerusu kok Atau kalau mau saya sekarang Mestinya Atau nggak, sekarang saya samperin ke rumahnya Saya lempar batu Karena saya marah banget dengan beliau Tapi saya nggak mau Saya menjaga harga diri saya Itu aja Karena saya udah kesel banget Karena Pak Erick hanya menduduh saya dari luar Kalau udah tau Saya nganggur, saya nggak kerja Bo, ya lihat dulu dong Ceritain, biar kasih saya Kesempatan ceritain isi saya Saya kelebihannya apa, kemampuannya apa, skillnya apa, keterampilannya apa Begitu Jangan asal ini aja Asal nuduh gitu aja Terus dibilang saya balelo ke Pak Rahman Hussein Pengurus Masjid Al-Karim dan Yaisen Al-Rahman Bulaksari Ya wajar saya balelo Kenapa ya, saya nggak bisa ikut sistem feudalnya Alah beliau Yang saya manut aja Saya nggak boleh kritik Nggak boleh audit Nggak boleh ini, nggak boleh itu Nggak bisa saya Kalau saya lebih cendungnya Eropa Eropa tuh egaliter Dan terbiasa dengan demokrasi Birokrasi di Eropa efektif Atasan bawahan Bawahan atasan Saling kritik itu bukan satu masalah Disitu Even terbuka Kok malah saya dibilang balelo Saya padahal hanya bantu Inilah orang yang melihat saya tuh dari luarnya doang sih Disangkanya ngacak-ngacak atau gimana Saya nggak ngacak-ngacak Saya nggak berniat musik keuangannya Nggak Kalau udah tau Cuma saya menyampaikan aspirasi saya Secara terbuka Lah masa iya guru disitu cuma dikasih 100 ribu 300 ribu 400 ribu Mau makan apa And for how long Gitu loh Oh my god Saya bilang Alasannya apa Ngabdi Ini apa segala macem Balek lu Katanya guru tuh hanya bertugas Mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Bullshit Saya bilang Come on Mereka juga punya kehidupan Mereka juga butuh perut buat diisi Kantong mereka juga Perlu diisi Posa mereka perlu diisi Kuota mereka perlu diisi Otak mereka perlu diisi Dan seterusnya Come on lah Jangan berasumsi Kayak kita semua ini Orang ningrat Gitu loh Kalau zaman sebelum Kaisar Meiji Itu apa namanya itu Kita ini para shogun lah Yang kita semua kaya Kita semua punya duit sendiri Kita bisa semua Bisa cari duit sendiri Come on lah Kita ini bukan para shogun Seperti Jepang jaman Kaisar Meiji Kita ini bukan para shogun Kita ini cuma orang biasa Cuma rakyat Cuma masyarakat biasa Kita ini bukan para shogun Yang memang mereka Bangsawan Memang mereka punya duit Memang mereka Punya ini Ayo lah Jangan kaya gitu Makanya saya bilang Saya setuju dengan Omongannya Deddy Korpus ya Naikkan gaji guru 20 juta No saya bilang 20 juta gak cukup man Saya itu mau Saya juga cinta dengan pegawai negeri Saya cinta dengan guru Guru tuh gaji 120 juta per bulan Gaji PNS 100 juta per bulan Supaya mereka bisa Apa istilahnya Menggunakan duit itu untuk produktif Entah diusahakan Atau diinvestasikan Atau gimana dan seterusnya Metodenya itu macem-macem Iya kan Nah Yang mau saya sorak Kartu prakerja guys Yang menjadi polemik belakangan ini Katanya Kartu prakerja Belum cucuk Diterapkan di Indonesia Pare lu Iya kan Kemudian Kartu prakerja Duitnya dari mana Anggolannya dari mana Jangan mengandang-andang Gini gitu Segala macem Goblok Itu asemsi goblok Namanya Loh Kita ini kan punya Pembayar pajak Kalau kita punya Duitnya dari mana Loh Kemarin ngapain Ngadain teks amnesti Pengampunan pajak Maksudnya apa Supaya para Konglomerat itu Membayarkan pajaknya Kepada negara Nih Saya kasih tau anda Di Perancis Di Amerika Ada yang namanya Pajak orang kaya Orang kaya di Amerika Minta pajaknya Dinaikin Biar mereka bisa Bangun negara Tuh Buat apa kemarin Ada teks amnesti Kalau duitnya Gak dimanfaatin Pekok Kalau gak tau Teks amnesti Sampai berapa kali Coba Ada yang inget Sampai tiga kali Teks amnesti Dikejar pajak Dikejar pajak Bahkan nih Maaf nih Kemarin Ada kerjasama Dengan Swiss Untuk pengembalian Harta Dari keluarga Pak Harto Yang disembunyikan Di sana Di Swiss 11 ribu triliun Bakal balik ke Indonesia Anggarannya kan dari situ Kok masih nanya Anggarannya dari mana Nanya gobloknya itu Aduh Goblok permanen Apa goblok Apa goblok Yang kayaknya tuh Udah dibekerak Gitu loh Udah susah Udah dicabut itu Susah gitu loh Gobloknya Bener-bener Rocky Gerung Presiden Republik Akal Sehat Kita ini terlalu Disediakan Doktrin pedagogis Makanya IQ-nya nih Makin lama Makin turun Makin turun Makin turun Itu yang dia sebut Penyakit ngaciroitis Radang akal sehat Sekarang Rocky Gerung Mau menyembuhkan Ngaciroitis Dengan cara dia sendiri Nah saya Punya cara sendiri Untuk menyembuhkan Ngaciroitis Di tengah-tengah Masyarakat Indonesia Itu aja Nah ini yang mau saya bilang Kartu Prakerja Ini program yang bagus Ya kok malah Dijelek-jelekin ini Aduh Kartu Prakerja Gak relevan Mending dibukakan Lapangan kerja Nah sekarang saya mau tanya Lapangan kerja yang buka Siapa Lapangan kerja itu yang buka Bukan hanya pemerintah Tapi juga Suara setel Kemarin Bagus Dibuka 11 ribu Luangan pekerjaan Di BUMN Lah saya kemarin Coba lamar Itu aja persyaratannya Ribet Harus serahin nilai Bahasa Inggris Serahin transkrip Serahin ini Serahin suat Keterangan sehat Kemarin saya serahin Apa Sertifikat IBT Bisa ya Gak bisa tuh Di servernya Nah Mau salahin siapa Dibilang Oh ini rakyatnya Malus banget Ini goblok Masih ya Kemarin itu servernya Yang bermasalah Kalau masih mau nyalain Rakyatnya juga Ya goblok Kan lamarannya online Yang dibenerin itu apa Itu servernya Dibenerin Jangan salahin rakyat Terus Jangan salahin rakyat Terus Servernya Dibenerin Biar bisa nampu Banyak orang yang Lamar ke sono Ke BUMN Itu bagus Nah sekarang Swasta Perusahaan-perusahaan Harus juga banyak Membuka lapangan pekerjaan Dan bantulah kita Ini untuk Menciptakan Lapangan kerjaan sendiri Makanya ada Kartu prakerja Bahkan Kementerian Bahkan Menteri Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Mendukung Mahasiswa Berwirausaha Supaya Membuka Atau Menciptakan Lapangan kerja Yang baru Ini bagus Tentulah Harus didukung oleh Pemerintah Program yang Kuliah ini Gitu loh Mahasiswa Berwirausaha Sambil kuliah Sambil berwirausaha Sambil kuliah Sambil berinvestasi Nah cobalah ini Pemerintah Ajaklah Kerjasama dengan BEI Bursa Efek Indonesia Mengajarin Mahasiswa Saham Cara Investasi Di Reksadana Cara Investasi Di Property Cara Investasi Di Emas Cara Kita Investasi Di Falas Cara Kita Investasi Di Surat Utang Negara Cara Kita Bermain Dalam Saham Bermain Di Pasar Modal Dan seterusnya Ini Di sekolah Tidak Diajari Padahal Pasar Modal Itu Garansinya Itu Tinggi Untuk Kesuksesan Orang Di Masa Depan Tapi Garansi Gagalnya Juga Tinggi Kalau Kita Nggak Nguasain Pasar Modal Kenapa Saya Bicara Seperti Ini Saya Menalamkan Saham Saya Di Beberapa Perusahaan Di Pasar Modal Saya Tidak Punya Masa Depan Saya Punya Beberapa Lembar Saham Di MNC Corporation Walaupun Kecil Sedikit Sedikit Jadi Bukit Saya Punya Beberapa Lembar Saham Di MNC Corporation Mau Apa Saya Juga Punya Beberapa Lembar Saham Di Garuda Indonesia Masih Mau Bilang Saya Tampilan Tampilan Aja Boleh Islami Bejenggot Pake Peci Pake Baju Panjang Pake Celana Cingkang Otak Pekok Iya Saya Lihat Setiap Subuh Banyak Dikir Banyak Banyak Itu Yang Saya Lagi Kesel Sama Si Orang Yang Saya Sebut Saya Lihat Setiap Subuh Banyak Dikir Banyak Ibadah Banyak Ibadah Tapi Otak Pekok Apa Arti Hanya Bisa Melihat Saya Dari Doa Doa Apa Arti Hoax Dimakan Yang Bener Yang Bener Dimuntahin Kartu Prakerja Itu Eh Dilaporin Kan Sama Kemarin Kebawas Kartu Prakerja Itu Sebenarnya Dia Meniru Pak Jokowi Itu Meniru Kebijakan Di Negara Welfare State Yang Memberi Tunjangan Pada Pengangguran Negara Welfare State Itu Ada Finlandia Ada Denmark Ada Norwegia Ada Sweden Ada Belanda Ada Jerman Ada Perancis Ada Italia Ada Portugal Ada Spanyol Ada Jepang Ada Amerika Serikat Ada Kanada Ada Inggris Ada Irlandia Berapa Negara 15 Negara Pengangguran Apa yang salah Apa yang salah Salahnya itu Dimana Katanya Pengangguran Digaji Ongkang Ongking Kaki Doang Kagak Kerja Kayak Orang Arab Saudi Oh No Ya Itu Pun Kalau Memenuhi Syarat Pasti Akan Dikasih Dan Itu Pun Paling Dibagikan Kepada Mereka Mereka Yang Emang Lagi Dalam Transisi Misalnya Dari SMA Kuliah Mereka butuh Kerja Atau Lulus Kuliah Masih Mencari-cari Lapangan Pekerjaan Nanti Diberi Insentif Diberi Tunjangan Sampai Dia kerja Sampai Dia kerja Sudah punya Penghasilan Sendiri Barulah Kartu Prakerja Itu Di Stop Tunjangannya Itu Di Stop Itu Yang Bener Bukan Pengangguran Digaji Salah Salah Itu Bukan Tapi Dibantu Dizakati Dari Yang Fakir Gak Punya Penghasilan Jadi Punya Penghasilan Itu Amu Itu Gak Gak Paham Konsep Zakat Cuma Asal Bayar Doang Tapi Gak Tahu Substansinya Dari Zakat Itu Cuma Tahu Teorinya Doang Siapa Yang Wajib Dizakat Gak Tahu Implementasinya Atau Substansinya Atau Filosofi Makna Dibalik-balik Zakat Orang Mereka Gak Tahu Karena Orang Indonesia Orang Muslim Indonesia Ini Ibaratnya Islam Terima Jadi Kenapa Terima Jadi Islam Turunan Jadi Udah Biasalah Dengan Kamposeri Atau Ritual Keislaman Itu Zakat Kan Ajaran Agama Islam Islam Terima Jadi Bukan Para Mu'alaf Yang Mu'alaf Mu'alifah Yang Mereka Belajar Islam Total Lebih Total Bahkan Para Mu'alaf Dan Mu'alifah Ini Islam Lebih Islam Daripada Orang Islam Itu Sendiri Kenapa Islam Karena Mereka Berproses Terima Jadi Terima Mentah Baru Jadi Lah Kalau kita Terima Saya Lah Kalau Kebanyakan Orang Islam Di Indonesia Terima Jati Terima Terima Matangnya Aja Udah Udah Turunan Bapak Ibunya Muslim Anaknya Muslim Gak Mungkin Bapak Ibunya Muslim Anaknya Kristen Kalau Toleran Gak Masalah Kalau Fundamental Gak Mungkin Beragama Di Indonesia Beragama Terima Jadi Kenapa Turunan Beragama Terima Terima Turunan Masalah Islam Terima Jadi Turunan Turunannya Udah Islam Jadi Gak Tau Filosofi Di Balik Itu Gak Belajar Yang penting Kita Sholat Sholat Aja Sakat Sakat Aja Nah Haji Aja Udah Itu Biar Dikata Ini Orang Islam Gitu Gue Baca Quran Baca Orang Islam Gitu Tapi Gak Tau Substansinya Maknanya Filosofi Di Balik Itu Orang Gak Tau Makanya Di Masjid Istiqlal Itu Setiap Sabtu Kadang Kadang Suka Ada Kajian Filosofi Al-Quran Kajian Filosofi Al-Quran Patut Diikutin Ikutin Terbuka Untuk Kajian Filosofat Al-Quran Di Masjid Istiqlal Kadang Kadang Ada Setiap Sabtu The Filosofi Of Quran Nah Itu Yang Dibahas Apa Sampul Al-Quran Oh Enggak Isinya Gitu Oke Tadi saya udah bilang Kalau mau tau saya Beri saya Waktu Beri saya Beri saya Kesempatan Menceritakan Isi saya Bukan sampul Saya Isi saya Saya ceritain Saya kebisaannya Apa Kelebihannya Apa Kekuangan Saya Apa Gitu Mau gak Mau Saya udah Ceritain Isi saya Terima Gak Terima Itu Urusan Anda Yang penting Saya Sekarang Ini Berhijrah Dari Yang tadinya Saya Punya Baik Rencana Kalian Saya Ambisi Banget Pengen Ini Pengen Itu Tapi Sekarang Saya Tone Down Saya Harus Realis Terima Apa Sekarang Kembali Ke Masa Kartu Pra Kerja Karena Memang Itu Yang Saya Komentari Kartu Pra Kerja Kartu Pra Kerja Bagus Bagus Memang Memang Bantu Orang Fakir Sudah Jalan Itu program Islami Yang kedua Program Keluarga Harapan Kartu Sembako Murah KIP Kuliah Terus Apa Lagi Itu juga Filosofi Dari zakat Tau Tau gak Orang Miskin Wajib Dizakati Miskin Itu yang Penghasilannya Pas-pasan Itu Wajib Ditolong Wajib Dizakati Nah Dengan yang Tadi Saya Sebut Itu Udah Mencakup Itu Udah Mencakup Itu Dibantu Kenapa Banyak Orang Gak Bisa Kuliah Kenapa Gak Ada Duit Banyak Orang Gak Bisa Sekolah Kenapa Gak Duit Banyak Orang Gak Bisa Beli Sembako Gak Bisa Beli Makanan 4 set 5 sempurna Gak Gak Ada Duit Penghasilannya Pas-pasan Kita Harus Dibantu Kok Malah Penghabisan Ngutang Lagi Dan Segala Macem Eh Semua Negara Di Dunia Ngutang Kecuali Liechtenstein Liechtenstein Negara Tetangganya Swiss Negara Tetangganya Jerman Itu Gak Berhutang Kenapa Negaranya Kecil Penduduknya Dikit Kebanyakan Urusannya Ditanggung Sama Swiss Makanya Dia gak Ngutang Selebihnya Itu bukan Negara Wilayah Yang bergantung Pada negara lain Yang gak Berhutang Ada Macau Macau Kenapa Gak Berhutang Dia Kayak Dari Judi Teo Lagunya Bang Haji Roma Irama Itu Kalau Disini Judi Itu Haram Judi Itu Kapir Masuk Neraka Gak 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 Tapi Kalau Di Makau Lu Ngomong Gitu Ketam Lu Yang Ada Mati Makau Itu Kayak Dari Judi Makanya Gak Ngutang Nih Saya Kasih Tau Anda Negara Negara Atau Negara Dan Wilayah Countries And Teritoris Yang Gak Ngutang Karena Semua Negara Di Dunia Bahkan Negara Sekaya Bahkan Negara Sekaya Amerika Tiongkok Jepang Yang GDP Dan GMP Besar Atau Negara Kayak Luxemburg Luxemburg Singapura Singapura Norwegia Qatar Yang pendapatan Perkapitanya Besar Itu Juga Ngutang Gitu Nih Nih Saya tunjukin Beberapa Negara Dan Wilayah Negara Dan Countries And Teritoris Yang Gak Ngutang Gitu Apalagi Negara Sebesar Indonesia Yang Pendapatan Perkapitanya Ngece Yang Pendapatan Yang Tidak Yang Pendapatan Perkapitanya Tidak Besar Alias Kecil Bahkan Negara Sepadat India Dan Tiongkok Itu Aja Ngutang Alias Udah Bilang Semua Negara Ngutang Kecuali Liechtenstein Kenapa Liechtenstein Luas Wilayahnya Kecil Dan Hampir Semua Urusannya Ditahani Sama Swiss Jadi Liechtenstein Urusannya Apa Urusan Dalam Negrinya Urusan Pariwisata Urusan Makan Yang Urusan Rakyat Yang Bisa Tidurnya Rakyat Yang Bisa Makan Enak Urusan Negaranya Aman Makanya Liechtenstein Itu Tidak Punya Militer Ngapain Tidak Ikut Ikutan Kalau Negara Perang Gitu Loh Ya Kebanyakan Negara Negara Yang Ini Apa Bukan Negara Berdaulat Negara Berdaulat Atau Sovereign State Hanya Liechtenstein Sebagian Sebagian Adalah Depensi Apa Depensi Negara Wilayah yang Bergantung Pada Negara Lain Makau Makau Itu Tau gak Kenapa Dia Gak Berhutang Ini dari Judi Teo British 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 Virgin Island Dan Anguila British Virgin Island Kenapa Dia gak Ngutang Duitnya Dari Tax Heaven Penggelapan Pajak Dari Para Orang-orang Yang Ogah Bayar Pajak Jangan Salah Prabowo Sandi Dalam Skandal Panama Papers Atau Paradise Papers Jangan Jangan Mereka Jangan Jangan Pak Prabowo Pak Sandiaga Uno Itu Nyembungin Duit Itu Di Virgin Island Itu Gak Bayar Pajak Makanya Rakyat Kita Miskin Kenapa Orang-orang Yang Gak Mau Bayar Pajak Bangun Negara Perlu Pajak Bangun SDM Perlu Duit Dari Pajak Bangun Jalan Tol Yang Segaban Itu Juga Pake Uang Dari Pajak Bangun Jalan Sumatra Jalan Papua Jalan Sulawesi Eh Rel Kereta Sulawesi Jalan Kalimantan Itu Juga Dari Pajak Duitnya Kalau Gak Mau Bayar Pajak Disembungi Di Virgin Island Aduh Meri Kali Atau Gak Disembungi Di Singapura Eh Singapura Tax Heaven Banyak Loh Coba Kamu Buka Nama-nama Orang Yang Menyembunyikan Pajak Di Singapura Banyak Ada Banyak Orang Indonesia Yang Ngembunyikan Dari Sana Makanya Orang Terpidana Koropsi Kabur Ke Singapura Kenapa Lu Bebas Disitu Kemudian Anggila Ini wilayah Inggris Yang Lain Gak Ngutang Kenapa Wilayahnya Kecil Tapi Tapi Kekayaannya Dari Turism Dari Pariwisata Dan Perikanan Fisheries Kemudian Negara Yang Gak Berhutang Lagi Ada Dua Negara Berarti Lichtenstein Dan Palau Sisanya Depensi Wilayah Yang Bergantung Pada Negara Lain British Virgin Island Kepulauan Virgin Kemudian Macau Dan Anggila Tadi Sudah Saya Setau Anggila Dari Duitnya Yang Mencolok Itu Macau Sama Kepulauan Virgin Kepulauan Virgin Duitnya Dari Dari Penggelapan Pajak Ada Tiga New Di Pasifik New Di Pasifik Kenapa Gak Ngutang Ya Kecil Dulu Dia Relay On Selandia Baru Semua Urusan Di New Way Itu Ditangani New Zealand Selandia Baru Jadi Gak Ikut Ikutan Gitu Sudah Dia Relay On New Zealand Dan Satu Lagi Ada Wallis Dan Futuna Ini Wilayahnya Perancis Gak Berhutang Kenapa Wilayahnya Kecil Jadi Total Ada Tiga Negara Dan Tiga Depensi Yang Gak Yang Gak Punya Utang Yang Tidak Berhutang Gitu Jadi Ya Semua Negara Di Dunia Mau Indonesia Yang Kepulauannya Besar Tapi Perkapitannya Kecil Mau Amerika Tiongkok Jepang Yang GDP Besar Mau Tiongkok Dan India Yang Penduduknya Padat Mau Kayak Luxemburg Qatar Norwegia Singapura Yang Perkapitannya Besar Ngutang Semua Itu Makanya Please lah Sekolah Boleh Tinggi IP Boleh Di atas Saya Dua IP IP 3 IP K 3 IP K 4 Boleh Suma Kumlot Boleh Kumlot Tapi Goblok Jangan Saya Ajar IP 2 Tahu Kok Semua Negara Di Dunia Ini Berhutang Masa Senior Senior Saya Yang IP Di atas Saya Ada IP 3 IP K 3 IP 4 Bahkan Dia Lebih Tinggi Gelar Akademik Dari Saya Pekok Yang Gelarnya Bejibun 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 Pekok Dari Saya Saya Tahu Kok Nggak Baik Menilai Orang Dari Luar Harus Lihat Dalam Dalam Saya Tahu Kok Kalau Buku Menarik Untuk Dibaca Kalau Dilihat Isinya Saya Tahu Kok Mobil Bagus Atau Enggak Kalau Tergantung Dari Komponen Kualitas Pembuat Pembatannya Itu Kan Bagian Dalam Bagian Yang Tidak Kita Lihat Kemudian Pesawat Aja Saya Tahu Yang Bagus Yang Jelek Gimana Boing 737 Max 8 Build Quality Bagus Enggak Dua Kali Jatuh Itu Pesawat Dua Kali Jatuh Rusak Sempat Dua Kali Jatuh Semua Penumpang Mati Boeing 747 8 Build Quality Bagus Enggak Laku Enggak Laku Itu Pesawat Di Segmen Pasar Pasar Penumpang Dia Malah Bagus Perusahaan Cargo Airbus A380 Yang Harganya Mahal Gaya Gitu Enggak Laku Kenapa Mungkin Build Quality Nya Jelek Berapa Kali Kejadian Airbus A380 Hanya Dua Kali Kejadian Dibandingkan Boeing 007 Gitu Saya aja Tau kok Bill Calling Masa yang Senior Yang di atas Saya aja Gak Tau Begituan Aduh Makanya Saya bilang Boleh You bangga Dengan Sekolah Tinggi IPK Bagus IPK 3 IPK 4 Gelarnya Sarjana Insinyo Master Doktorandes Doktor Profesor Atau apalah Itu Gelar-gelar Yang lain Chef Apalah Disegani Karena Anda Kaya Status Sosialnya Tinggi Apa Dan seterusnya Tapi Banyak Yang Pekok Sayangnya Pinter Sekolah Boleh tinggi Tapi Tapi Gogok Jangan Makanya Kenapa IPK Makanya Kenapa Saya dapat Nilai Itu Karena Menurut UTK Saya Kepinteran Saya Kepinteran Manajemen Keuangan Bisnis Makanya Saya Dapat Nilai E Saking Kepinteran Saya Gak Cocok Buat UTK Itu Aja Nilai Itu Bagi Saya Hanya Nilai A Yang Tertunda Bagi Saya IP 2 Itu Hanya IP 3 Yang Tertunda Kok Karena Dua Institusi Itu Gak Penting Nilai E Dan IP Itu Gak Menyuramkan Masa Depan Saya Karena Masa Depan Saya Saya Tentukan Sendiri Serah Atau Tidaknya Masa Depan Saya Itu Bukan Dari UTK UTK Itu Gak Tau Masih Banyak Orang Indonesia Yang Gak Terbiasa Dengan Pola Pembelajaran Seperti Itu Makanya Saya Kritik Kurikulum Makanya Saya Kritik UTK Kayak Monster Menaruh Banyak CCTV Dimana Aja Kayak Gak Ramah Dengan Orang Indonesia Yang Mohon Maaf Masih Suka Pake Joki Nyontek Gak Ramah UTK Dengan Seperti Itu Makanya Saya Kritik Coba UTK Ramah Dikit Dengan Orang Indonesia Pasti Banyak Orang Dapat Nilai A Yakin Saya Karena Itu Saya Bila Ini Penting Untuk Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Bahwa Masa Depan Itu Atau Cerda Senggaknya Seseorang Bukan Dari Nilai Rapot Sekolah Bukan Dari Transkrip Orang Kuliah Bukan Dilihat Dari Transkrip Nilainya Orang Kuliah Bukan Dilihat Dari Ijazah Tapi Orang Kuliah Dilihat Dari Seberapa Tinggi Wawasannya Seberapa Cerdas Pemikirannya Seberapa Bagus Dia Bicara Seberapa Bagus Dia Sikap Dan Seberapa Sehat Akalnya Bisa Nggak Dia Terhindar Dari Penyakit Ngaciroitis Apa Tuh Ngaciroitis Radar Akal Sehat Kalau Orang Kuliah Nggak Mungkin Dia Kena Ngaciroitis Nggak Mungkin Dia Nelan Berita Hoax Nggak Mungkin Dia Nelan Berita Palsu Mentah Mentah Pasti Akan Disaring Dulu Pasti Akan Dia Periksa Ini Berita Bener Apa Nggak Gitu Dan Dia Nggak Buta Dia Nggak Akan Fanatik Terhadap Seseorang Atau Sesuatu Itu Kalau Orang Kuliah Itu Kalau Orang Kumlot Itu Kalau Orang Summa Kumlot Harus Seperti Itu Kalau Orang Cuman Itu Doang Itu Bukan Kumlot Tapi Itu Bukan Kumlot Itu Bukan Kumlot Tapi Kolot Bukan Suma Kumlot Tapi Sama Kolot Yang Kayak Gitu Yang Cuma Ya Cuma Kepinteran Atau Ini Cuma Dari IPK Doang Ya Ujung Juga Cuma Jadi Cuma Jadi Cuma Jadi Orang Yang Ngemis Mana Mana Oke Terima Kasih Ya Udah Nonton Semoga Bermanfaat Dan Maaf Tadi Interrupsi Kepanjangan Have a good day Bye bye Salam Akal Sehat